Pasien COVID-19 di Merangin terus bertambah dan kebanyakan memiliki gejala, hal ini membuat tenaga kesehatan di rumah sakit kewalahan. Kasus COVID-19 di Kabupaten Merangin terus saja bertambah, terlebih pasien yang dirawat di rumah sakit daerah Kolonel Abun Canibangko, merupakan pasien yang memiliki gejala. Saat ini pasien COVID-19 di Kabupaten Merangin yang tengah menjalani perawatan berjumlah 336 pasien, walaupun sebagian besar isolasi mandiri di rumah. Namun masih ada sekitar 80 orang yang melakukan perawatan di rumah sakit, lantaran mengidap gejala seperti hingga parah, hal ini membuat tenaga kesehatan di rumah sakit kewalahan. Terlebih tidak sedikit tenaga medis yang juga terpapar COVID-19, hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Rumah Sakit Kolonel Abun Canibangko, Berman Seragi, yang khawatir dengan kondisi bawahannya yang sudah sangat kewalahan dalam merawat pasien COVID-19. Bihaknya sudah meminta Dinas Kesehatan memberikan bantuan tenaga kesehatan yang bertugas tipus kesmas, agar ditempatkan sementara di rumah sakit. Permintaan tersebut sudah disetujui, bahkan untuk SK penempatan sementara langsung ditanda tangani PLT Bupati Merangin, ada 19 tenaga kesehatan yang diperbantukan untuk membantu tenaga kesehatan di rumah sakit. Karena kami masih menemukan tenaga dari teman-teman dari Dinas Kesehatan, penambahan tenaga, karena kita kan sudah banyak yang harus istirahat di rumah. Kalau tidak salah saya sudah keluar dari SPT-nya dari Pak Bupati, sebanyak 19 orang. Itu nanti kita manfaatkan untuk membantu kawan-kawan yang di rumah sakit. Luthi Dayat, Jambi TV